Ya kembali lagi di Is It Story, inilah jodoh yang tidak dilatihkan oleh Ibnu Jamil. Apakah memang wanita ini bersedia? Eh tunggu dulu kalau belum disuruh kenalan jangan langsung... Tunggu Q dong, tunggu Q. Saya responnya cepat ibu-ibu. Lepas dong tangan saya. Ibnu gak boleh ya, inilah dia Novi Arlina wanita cantik berprestasi. Wow. Novi kamu sudah besar ya, dulu masih kecil saya liatnya. Kan ceribel ya kan. Iya om kenapa sih? Puas loh, puas. Oke, bye. Tapi saya waktu saya masih kecil ya. Kamu dulu, saya ini penggemar ceribel dulu loh. Kan lucu-lucu tuh ya, sekarang udah bewasa ya. Aduh om bisa aja. Ci, udah deh. Masih lucu kamu gak? Lucu, tak mau mecur. Tunggu-tunggu ya, kalau Evan udah tatapannya gini, udah deh. Gitu udah kode, gue ngeri. Bintang tamu nih, bintang tamu. Lagi sibuk apa sekarang, Novi? Sekarang aku lagi sibuk main FTV juga. Udah gitu, nge-MC juga. Belajar dari kakak-kakak ya semuanya. Oke, gak usah colongan ya. Tapi tau gak sih bahwa ada beberapa berita juga yang sedang viral gitu. Dan ini salah satunya buatnya, khususnya buat para wanita harus berhati-hati. Karena ada diketemukan kamera di dalam toilet wanita yang dimana disembunyikan di dalam kemasan pembersih seperti itu. Waduh, dan ini bukan pertama kali loh. Kalau kita ingat ya, bagi para perempuan juga sempat ada juga hal yang sama terjadi di kamar mandi di sebuah restoran juga. Jadi Novi ya, yang masih muda beli ya, kita-kita semua perempuan harus lebih menjaga diri, harus lebih hati-hati lagi ya. Dan berita ini kemudian menjadi viral. Berikut dengan berbagai berita lainnya yang kami rangkum dalam... Viral of the Day. Jagatmaya dihebohkan dengan ulas seorang pegawai restoran yang dengan teganya merekam pelanggan saat berada di kamar mandi. Beruntung aksi tak bertanggung jawab itu dapat diketahui dengan cepat oleh sang korban. Saat dipergoki, pegawai laki-laki ini sempat membela diri, bahkan membantah segala tuduhan menyudutkan yang disampaikan oleh korban dan saudaranya. Namun siapa sangka saat handphone tersebut sampai ke tangan korban, hasilnya mengejutkan. Dimana terdapat puluhan video aktivitas wanita saat berada di dalam toilet. Sontak saja, korban yang memergoki aksi cabul ini makin geram dan hendak melaporkan sang pegawai restoran ke pihak berwajib. Untuk disadari, pelaku memiliki trik khusus dalam melancarkan aksinya dengan memakai botol pembersih toilet. Pelaku memanfaatkan botol pembersih yang telah dilubangi untuk menaruh ponsel. Alhasil, cara licik inilah yang ia gunakan sejak Agustus lalu untuk merekam aktivitas wanita di dalam toilet. Yang lebih miris lagi, pria ini diketahui telah bekerja selama 3 tahun di restoran tersebut. Lantas bisakah pemirsa insert bayangkan sudah ada beberapa video yang terekam oleh ponsel pintarnya? Pernahkah pemirsa insert bayangkan bagaimana sakitnya saat mengalami kecelakaan di jalan raya? Namun hal ini nampaknya tak dirasakan oleh pengendara motor yang satu ini. Dari video CCTV yang tersebar di dunia maya, terlihat seorang pengendara motor melaju kencang di jalan raya. Tak diduga saat melintasi mobil berwarna silver, ia pun tertabrak hingga jatuh ke aspal. Alih-alih mengeluh sakit, pria yang mengenangkan helm berwarna putih itu langsung bangkit dan melakukan gerakan-gerakan aneh. Bak tengah mengeluarkan semacam jurus untuk melawan rasa sakit pasca kecelakaan. Lihatlah berkali-kali ia memainkan tangan, kaki, bahkan salah satu tangannya terlihat menyentuh aspal. Nampaknya ia terlalu asyik melakukan gerakan jurus tersebut sehingga melupakan sepeda motor miliknya yang terlihat ringsek. Beruntung ada pengendara lainnya yang berbaik hati untuk menyelamatkan sepeda motor miliknya. Terima kasih. Tinggungan tajam, tinggungan tajam, Valentino Rossi. Kita kan kasih advice. Tinggungan tajam, hati-hati jangan sampai viral tadi. Sampai terjadi kesulakan lintas. Kan buat hati-hati aja ya kan? Iya bener banget om, gak apa-apa. Bener-bener. Aku harus kasih tau gitu ya kalau misalnya dikasih tau sama om-om harus iya aja. Gak enak loh kalau ngomongnya sama om-om gitu kayaknya. Om-om tapi rasanya remaja. Gimana mau remaja? Itu dong. Apa? Bulunya, bulunya. Dipertipis mungkin baru dipanggil kakak. Kayak lu aja gak ada bulu. Oke. Udah anak kecil nih gak boleh. Tapi kan Eva nanya kan kegiatannya dari Novi tuh sekarang apa sih? Kayaknya kan kamu sibuk banget nih. Iya kalau misalnya sekarang aku ngos juga. Ada salah satu TV udah gitu aku main FTV. Sama sekarang lagi coba-coba buat YouTube channel. Hati-hati. Hati-hati. Pertanyaannya nih. Ini yang banyak orang nanya. Kamu kan backgroundnya dari Jerry Bell. Masih nyanyi lagi gak sih? Kalau nyanyinya lagi libur dulu. Lagi vakum dulu. Sekarang lagi belajar yang lainnya gitu. Oke. Jadi kalau sekarang vakum. Sekarang blender. Waduh. Motor semuanya dihajar gitu ya. Oke. Boleh gak bapak saya mau punya waktu khusus. Karena kita pengen lebih dalam lagi. Alhamdulillah kamu panggilnya bapak masih baik. Jangan panggil om aja ya Lena. Gak apa-apa om ya udah kalau gitu. Oke. Kalau tadi kamu bilang sekarang lagi main FTV. Terus juga kamu lagi bikin YouTube channel. Nah kamu juga kan sebagai seorang penyanyi. Ya kan membawa acara. Itu kalau waktunya padat kayak gitu. Emang kamu masih punya waktu untuk relax apa? Ya punya dong Kak. Karena nih ya kan. Aku selalu bawa andalan aku kemana-mana. Nih sebentar-sebentar ya. Oke. Coba kita pengen tahu andalan dari seorang Novi Harlina tuh apa sih. Katanya untuk bisa bikin relax. Eh kok gak ada sih? Kok kamu padat itu sih? Kok gak ada tadi beneran yang aku bawa Kak. Karena aku tuh gak bisa kalau misalnya kemana-mana gak bawa itu. Apalagi kalau jadwal aku padat. Supaya aku relax aku tuh minum itu Kak. Aduh mana sih? Wah ini kayaknya nih Pak Mirsa. Aku tahu deh apa yang kamu cari. Kayaknya aku tahu maksudnya kamu apa. Sini ikut aku. Serius kakak tahu. Sini. Nah pasti ini kan yang kamu cari. Ini dia kapal api white coffee siap minum. Bener gak? Iya ini tuh bener banget Kak. Ini tuh minuman yang biasa aku bawa kemana-mana. Ini dia kapal api white coffee siap minum. Ini tuh emang bener-bener asli banget dari kopinya Indonesia. Memang ini adalah dari ahlinya kopi Indonesia. Dapat diminum kapan saja dan dimana aja. Kita cobain yuk. Cobain aja yuk Kak. Kita cobain. Oke. Aroma dan rasanya bikin relax. Coba ini Kak. Yuk kita minum yuk. Hmm enak banget. Jadi ini adalah tips relaxnya kamu nih. Iya makanya nih aku mau kasih tahu buat pemirsa nih ya. Yang disibukan dengan kegiatan yang padat dan juga sibuk. Gak perlu lagi deh khawatir menghadapi hari-hari. Karena langsung aja minum. Ya kan langsung aja kita tuh minum kapal api white coffee siap minum. Dan bikin kita relax pastinya Kak. Benar dan akan bikin relax kapan aja. Iya dong. Karena itu harus selalu ingat nih pemirsa. Kapal api white coffee siap minum. Asli Indonesia. Aroma dan rasanya bikin relax. Ya kita minum lagi. Oke pemirsa kita juga masih akan punya berita lainnya untuk anda. Jangan kemana-mana tak bersama kami di Inset Story. Kita kena minum. Uuu.